Pesawat CityLink Indonesia meninggal dunia akibat sakit saat bertugas. Pilot sempat minta mendarat darurat setelah beberapa menit mengudara. Pesawat CityLink Indonesia dengan nomor penerbangan KG307 Rute Surabaya-Makassar kembali ke Bandara Juanda setelah 15 menit mengudara. Pesawat yang terbang pada pukul 6 pagi itu memutuskan untuk return to base atau kembali ke Bandara setelah pilot Kapten Boy Awalia mengalami darurat kesehatan. Begitu mendarat, pilot dan penumpang segera dievakuasi. Setelah diperiksa oleh tim kesehatan, Kapten Boy Awalia dinyatakan telah meninggal dunia. Pukul 06.22 atau 12 menit setelah take-off, Tower menerima request untuk emergency landing dengan reason atau alasan pilot incapacity atau pilot dalam badan sakit saat berada di dalam pesawat. Setelah itu pada pukul 06.56 pesawat mendarat kembali di Bandara Juanda. Untuk selanjutnya, kami tim dari Airport Rescue and Perfecting bersama dengan teman-teman dari KKP berikut dengan ambulansnya mengekvakuasi pilot tersebut. Untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang, kami melakukan penggantian pesawat beserta seluruh kru sehingga pelai tersebut telah diterbangkan kembali pada pukul 10.46 waktu Indonesia Barat. Jenazah pilot langsung diterbangkan dari Surabaya menuju Jakarta untuk disemayamkan sesuai dengan penanganan prosedur yang berlaku. Terima kasih telah menonton!